Bulan September ini tahun 2023, berita di media ataupun media sosial diramaikan dengan isu di Rempang Riau. Diberitakan di sana begitu banyak aksi-aksi protes, ekspresi kemarahan dan pencarian keadilan dari masyarakat setempat. Karena di sana akan dibangun secara masif sekali proyek strategis nasional, namun apakah gerangan yang terjadi proyek ini justru ditentang oleh masyarakat lokal yang seharusnya paling diuntungkan oleh pembangunan di sana. Di manakah salahnya? Kita mulai dengan data-data, ini yang kita dengar bahwa di wilayah itu akan dikembangkan satu ekositi dengan investasi sebesar Rp381 triliun hingga tahun 2080. Proyek ini akan menyerap banyak sekali tenaga kerja, lebih dari Rp300.000.000 tenaga kerja. Proyek ini pun sudah mengundang dan diikuti oleh perusahaan asing, yaitu Shinji Glass Holding yang bersedia menanamkan Rp176 triliun. Jumlah tanah yang akan dikelola sebanyak 8.000 hektare, namun ini masalahnya ada 16 kampung adat yang harus dikosongkan. Terjadilah itu bentuk, ini yang kita dengar di berita bahwa masyarakat Melayu protes penggusuran warga Pulau Rempang di Batam. Juga dikatakan bahwa mereka protes karena mereka merasa sejarah kami akan hilang karena kami direlokasi. Juga diberitakan belasan pelajar pingsan terkena gas air mata karena bentrok dengan aparat polisi di sana. Juga ormas-ormas yang besar seperti Muhammadiyah dan NU Gus Durian ikut membela teman-teman dari warga Riau yang merasa ketidakadilan terjadi di sana. Media asing pun diberitakan ikut menyoroti proyek nasional di Rempang. Apa yang sebenarnya salah? Sedini mungkin karena tidak diterapkannya filosofi pembangunan yang lebih melibatkan masyarakat setempat. Tiga hal ini yang seharusnya sedini mungkin sudah diterapkan. Pertama adalah, libatkan mereka, libatkan masyarakat setempat sedini mungkin bahkan ketika tahap perencanaan. Nah, jika itu dilakukan seperti sekarang, kita pun mendengar solusinya bahwa mereka ternyata tidak ingin dipindahkan ke pulau lain, tapi mereka bisa bersedia digeser di pulau yang sama. Tidak direlokasi ke pulau lain, tapi hanya bergeser di tempat yang berbeda, tapi di pulau yang sama. Dan juga mereka bisa didengar suaranya, mereka tak ingin makam leluhurnya digusur. Justru itu yang bisa diakomodasi, makan leluhur itu dipugar, juga mereka ingin ganti rugi yang adil, dan itu juga bisa diakomodasi, mereka diberikan tanah, dibangunkan rumah, diberikan kompensasi karena hilang mata pencarihannya, dan juga mereka tetap bersama-sama komunitasnya dipindahkan bersama-sama. Dan yang ketiga yang paling penting juga, mereka pun harus juga merasakan berkah dari pembangunan itu. Misalnya mereka diikutkan bekerja dalam proses pembangunannya, atau mereka nanti dijamin menjadi karyawan, atau keluarga mereka ikut bekerja dalam perusahaan yang nanti membangun di sana, dan juga akan diberikan corporate social responsibility. Dengan ada tiga prinsip ini, maka pembangunan di sana akan lebih diterima, karena masyarakat setempat, masyarakat lokal itu merasa diikut sertakan, diajak bicara, dilibatkan, didengar, dan diakomodasi keluhan-keluhannya. Demikian eksperisi data bersama saya, Denny Jial. Terima kasih.